Siang hari ini kami akan sajikan liputan makanan khas Timur Tengah. Cita rasa dan rempah-rempah yang kaya menjadi alasan kuliner Timur Tengah di Gemari Masyarakat Indonesia. Kira-kira yang mana favorit Anda? Berikut liputannya. Makanan khas Timur Tengah kaya akan rempah dan aroma yang menggugah selera. Hmm, yummy! Kalau nasi keburu itu adanya ada di Arab Indonesia, itu kekakuran dari dulu. Kalau nasi Arab, itu nasi mandi, nasi kapsa, nasi biryani. Nasi biryani. Nah, kalau yang membedakan apa tuh, Chef? Kalau mandi itu seperti kaldu, kambing. Ini? Iya, ini kaldu kambing. Itu dia gurih, rasa-rasa mandinya. Kalau biryani itu dengan identiknya pedas. Kalau kapsa itu manis, ada tomat, asam. Kumpuk banget. Nasi kebuli, nasi mandi, nasi kapsa, dan nasi biryani sudah tak asing lagi kan? Beras yang digunakan memang sama, beras basmati. Tapi olahan rempah-rempahnya berbeda-beda. Wah, nggak ada yang bersisak. Nasi khas Timur Tengah memiliki rasa yang kuat karena mengandung ragam rempah nan berlimpah. Untuk membuat nasi mandi misalnya, sedikitnya ada sembilan rempah yang dibutuhkan. Kapulaga, cengkeh, kayu manis, daun salam kering, hingga kaldu kambing. Ditumis, dan dimasak bersama nasi. Beda lagi dengan nasi biryani. Selain memerlukan kapulaga dan kayu manis, serta cengkeh, nasi biryani juga menggunakan jian, asam kandis, yogurt, dan bumbu biryani yang khas. Lalu, apakah nasi khas Timur Tengah ini disajikan begitu saja? Oh, oh, tentu tidak. Ada olahan daging kambing dan ayam yang siap menemani. Wah, ini besar banget sih. Saya sekarang udah siap untuk menyantap hidangan favorit di sini. Ada nasi mandi dan juga ada nasi biryani. Tambah lagi, ada bakarannya nih. Di sini ada shiz kebab. Ayo, Arim, kita langsung santap yuk. Wow, besar sekali porsinya. Porsi jumbo begini nih, bisa dirikmati 2-3 orang pemirsa. Ada yang mau join? Kalau penyesuaian rasa sendiri itu kita nggak ada sebenarnya. Karena salah satu yang kita pertahanin banget itu, otentiknya gitu ya. Otentik rasa, cara masuk bumbu. Karena seperti hal-hal kayak bumbu, beras, daging gitu-gitu, kita juga beberapa banyak mengimport. Sedap sekali, kaya akan bumbu dan rempah. Meresap sempurna, bikin ketagihan nih. Nih, juicy abis. Yang guris sudah, sekarang kita cicip. Yang manis mis, siapkan potongan krosang, kayu manis, kismis, dan kacang almon. Lalu tuang susu yang sudah matang. Tambahkan special foam, kemudian panggang di oven selama 5 menit. Jadi deh, Um Ali atau puding roti ala Timur Tengah. Nah Rin, tadi kan kita habis nyobain nasi khas Timur Tengah. Tapi ternyata di Timur Tengah itu nggak cuma identik sama nasinya aja. Ada juga nih hidangan yang lebih ringan. Ada hidangan manis sama asinnya. Nah, kalau bicara Salah Timur Tengah itu kan luas banget. Di sini ada hidangan dari Sir, terus ada dari Lebanon juga, dan ada di Yaman. Ayo kita keliling dunia, yuk! Lewat makanan ini! Terima kasih telah menonton!